Susunan pemain Thailand pada Sudirman Cup 2023 telah dirilis. Indonesia wajib waspada akan tak tiga rangkap yang sering diterapkan negeri gajah perang di Ajang Bergu demi mendorong nomor andalan ke partai pertama. Strategi bermain rangkap sudah bukan jadi rahasia lagi dalam susunan skuad Thailand di Ajang Bergu bulu tangkis. Bahkan sejak level junior sampai senior, Thailand memang dikenal sering memainkan strategi itu demi mencari puin di nomor andalan. Termasuk pada Sudirman Cup 2023 yang akan dihelak di Sosu China pada tanggal 14 hingga 21 Mei, Thailand diberdiriksi bakal menerapkan taktik serupa. Di mana sepertinya diberitakan sebelumnya, Indonesia dan Thailand berada satu grup B, yakni di grup B. Dengan tidak diunggulkannya pesaing lain, yaitu Jerman dan Kanada, Indonesia dan Thailand berpotensi untuk memperbutkan posisi yang menentukan, yaitu juara Go. Thailand akan mengandalkan partai ganda campuran, di mana tunggal putra dan tunggal putri mereka memiliki amunisi kuat. Di ganda campuran, jelas mereka memiliki Dicapul Vapranokro dan Sapsayir Tartainacay yang merupakan mantan pasangan nomor satu dunia. Vapranokro dan Tartainacay saat ini menghuni peringkat tiga dunia, juga merupakan mantan juara dunia. Juara Lottor Vinas dua kali itu selalu menang atas ganda campuran nomor satu Indonesia saat ini, Irino Vivaldi dan Vita Haning Tia Sementari dalam empat pertemuan. Adapun di pos tunggal putra, kekuatan Thailand ada pada sang juara India Open 2023, yakni Kun Lamput Vititsan. Vititsan sudah menunjukkan sinarnya sejak di level junior dengan mengungkuh tiga gelar juara dunia secara beruntung. Di level elite pun, Vititsan telah unjuk gigi dengan prestasi terkini adalah mengalahkan haja bulu tangkis dunia, Victor Axelsen, di final India Open 2023. Pada turnamen yang sama, Vititsan juga mampu mengalahkan andalan Indonesia Antoni Sinsuka Ginting di semifinal. Sedangkan di tunggal putri, Thailand memiliki sederet pemain mumpuni seperti Rakcanot Intanon, Bonfauja Chowong, dan Busana On Barukban. Intanon, ekstra tumbuluh tangkis, andalan lawan terberat Gregoria Mariska Tunjung karena selalu menang atas Georgie dalam delapan pertemuan di semua ajak. Dari tiga nomor itu, Thailand berpotensi mencuri poin lebih dulu. Ada beberapa aturan dalam mengatur order of flight, atau urutan nomor yang dipertandingkan pada Ajang Sudirman Cup 2023. Salah satunya, bisa saja nomor ganda campuran lebih dulu dimainkan pada partai pertama karena alasan sang pemain bermain rangkap. Inilah yang biasanya diterapkan oleh Thailand dengan menurunkan sub-seri tartaran nyatai untuk bermain rangkap di ganda putri. Sehingga nomor ganda campuran lebih dulu dimainkan kemudian ganda putri, di mana kekuatan Indonesia dan Thailand cukup seimbang mundur ke partai keempat. Artinya pun demikian, dengan ganda putri, yang mana Thailand belum memiliki pasangan yang menggigit sejak beberapa tahun terakhir. Yang mereka juga bisa menurunkan decapur wopanoko di ganda putri. Jika demikian skenario-nya, maka ganda putri bisa dimainkan di partai terakhir, padahal ganda putri merupakan kekuatan utama Indonesia. Strategi-strategi rangkap bahkan tak cuma bisa dilakukan antara sama pemain ganda. Pemain tunggal pun bisa dilibatkan. Thailand pernah menurunkan fitisan dan layarat Taiwan sebagai pasangan ganda campuran di kejuaraan Asia Junior 2019 saat mengalahkan Indonesia dengan skor tipis 2-3. Terima kasih telah menonton!